Intro Salam diri kalian Indonesia Hei sobat dari edukasi Kali ini saya akan menjabarkan Metode animasi pada animasi Dua dimensi Yuk simak penjelasannya Pada pengerjaan animasi mempunyai Beberapa metode teknik Yang umum digunakan untuk para animator Yang pertama adalah Strike ahead Strike ahead adalah salah satu metode dalam animasi Yaitu menggerakkan objek secara langsung Tidak ada post-key drawing Ataupun in-between Seperti bila kita menganimasikan Muneka atau puppet Atau objek yang non-grafis Bukan gambar tangan yang tidak mungkin Dengan cara in-between Dengan demikian, metode ini juga mengingatkan Pada al-malhum dok Terhambil suyadi atau pak Araden Yang menggunakan strike ahead Untuk animasi dua dimensi pada Berapa squares animasinya Gambar karakter digunting-gunting Dari berada potongan Gepala, lengan, tubuh, laki, bibir, dan sebagainya Animasi yang non-demikian disebut dengan animasi Capt out Seperti halnya pada animasi timun mas Tentu saja sangat memerlukan petelitian Dan kesabaran ekstra luar biasa Terutama bagi sang operator kamera PPFN Suyanto 1985 Salah mesin saja harus diulang dari awal Disamping untuk animasi objek mendaburnya Teknik ini juga digunakan untuk animasi grafik Diagram, raka, peta, dan sebagainya Dengan teknik strike back Atau dengan reverse shot Tabah Apa itu strike back Adalah teknik animasi mundur Dimulai dari awal ke akhir Bila syuting dengan kamera film Caranya dengan sistem hapus Atau di-crop Saat editing Kondisi ini dibalik menjadi gerakan awal ke akhir Sama halnya pada reverse shot Objek dengan syuting mundur Lalu reverse dibalik dari semula awal menjadi akhir Proses demikian Halnya dapat dilakukan di laboratorium processing film Kini terdapat banyak peranggap luna Yang secara instan dapat dilakukan teknik scratch back Ataupun di-reverse tanpa repot Post to post Entada animasi umum Dimulai dengan membuatan key posting Untuk ngombar kunci Atau key driving Dari pose ini Lalu dibuatin between Dan gambar sipang Lanjutnya Post plan Post plan adalah gerakan Berulang Berulang Seperti putaran roda Atau baling-baling Selalu kembali pada posisi semula Animasi yang demikian Dikenal sebagai cycling animation Misalnya pada animasi orang yang tengah berjalan Mengalui sepeda Himal berlari Umbak di laut Pohon bergoyang Tertawa Dan bagiannya Ini harus berulang-ulang gerakannya Jika kita bergerak Berjalan Contohnya Nanti gerakan berjalan Itu sama dengan gerakan selanjutnya Yang lain sebagainya Cycle animation Seperti yang juga disinggung sedikit di atas Dalam produksi animasi serial Teknik yang paling sering digunakan Adalah cycling Misalnya roda berputar Yang selalu kembali pada posisi awal Atau pada karakter yang tengah tertawa Mengalui sepeda Berlari dialog Berjalan Dan banyak langsung aktivitas Yang memanfaatkan teknik ini Keuntungan dari teknik ini Ini adalah durasi animasi tanpa batas waktu Mempersepat kerja animator Dan ceniman animasi lainnya Irut, efektif, dan efisien Di samping adalah contoh P-draving cycle animasi Pada karakter yang tengah berjalan melangkah Gerakan gurun yang harus sama dengan gerakan kaki kanan Garis di atas kepala disebut dengan pet Yaitu pemandu Tinggi rendahnya Sang karakter saat melangkah Menurut demikian disebut juga sebagai garis skirografi Saat salah satu kaki di atas tinggi Posisi tubuhnya juga agak meninggi Saat tangkahnya menampakkan tanah Akibat tangan gaya berat atau gravitasi Tubuhnya otomatis merendah Animasi kia disambing Masih diperlukan Gambar yang diperlukan dari posisi 1 ke 8 Dari posisi 8 ke 14 Bahkan langkah kiri Merupakan langkah kaki kiri dan kebayuk Kepertama Demikian seterusnya Inilah animasi dengan gerakan berulang Atau cycling Atau teknik post plan Ini tadi yang bisa saya sampaikan Untuk mencapai tentang Metode animasi pada animasi luar dimensi Semoga bermanfaat Walaupun bermanfaat Silahkan klik subscribe Klik tombol loncengnya Like, comment, dan share Jangan lupa belajar hari Bye Bye